Bacaan Liturgi Minggu 12 Mei 2024, hari Minggu Paskah ke-7. Bacaan dari kisah para rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, Biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami, satu orang yang dipilih dari mereka. Yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan dua orang. Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matthias. Mereka semua lalu berdoa. Ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matthias. Dengan demikian Matthias ditambahkan kepada bilangan kesebelas terasuk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Janganlah lupa akan segala kebaikannya Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan Atas orang-orang yang takwa kepadanya Sejauh timur dari barat Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan Hai malaikat-malaikatnya Agungkanlah dia Hai pahlawan-pahlawan perkasa Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Saudara-saudaraku yang kekasih Allah begitu mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Beginilah kita ketahui Bahwa kita berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Yakni bahwa ia telah mengaruniakan kita Mendapat bagian dalam rohnya Kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Barang siapa mengaku Bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Haleluya 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 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu Dan hatimu akan bersuka cita Haleluya 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam Dalam perjamuan malam terakhir Selama aku Selama aku bersama mereka Aku memelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Aku mengatakan semuanya ini Sementara aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Mereka bukan dari dunia Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Terpujilah